Intro Assalamualaikum Wr. Wb Ketius kembali hadir menemani Anda pemirsa tentunya akan menyajikan informasi teraktual dan inspiratif Ya kali ini bersama saya Koreatun Afiza Inilah gate news lengkapnya Informasi pertama pemirsa diduga telah melanggar awik-awik desa Seorang pemuda asal desa Jaga Raga Indah Kejamatan Kediri Lombok Barat diamankan warga Beruntung pihak kepolisian setempat segera datang mengamankan situasi Sehingga tidak berujung terhadap aksi pengeroyokan Ya kejadian ini terjadi karena warga geram melihat pemuda yang sering bertamu ke rumah salah satu perempuan hingga larut malam Berlokasi di desa Karangbongkot kejamatan Labu Api Lombok Barat Seorang pemuda asal desa Jaga Raga Indah kejamatan Kediri Lombok Barat diamankan warga Warga mengamankan pemuda tersebut dari dini hari hingga menjelang siang Aksi ini dilakukan lataran warga geram melihat pemuda tersebut yang sering bertamu ke salah satu perempuan di desanya Hingga larut malam sehingga dianggap telah melanggar awik-awik desa Aparat kepolisian sektor Labu Api yang mengetahui kejadian tersebut langsung mendatangi lokasi dan melakukan pengamanan sehingga tidak terjadi pengeroyokan Kapolsek Labu Api, Ibtu Sugeng Aristo mengatakan Permasalahan ini merupakan pelanggaran adat sehingga harus diselesaikan secara adat Namun karena terbentur masalah perbedaan agama Akhirnya pemuda tersebut harus membayar uang dengan jumlah yang ditentukan pihak pemerintah desa 15 juta Yang kedua yang diduka pelanggaran hukumnya ini tetap akan dilanjutkan Setelah ini kesepakatan ini tidak harus dikembalikan dari pihak keluarganya Sedangkan untuk dugaan pidana pihak kepolisian tetap akan melakukan penyelidikan Apakah ada unsur pidana atau tidak Dari Lompok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, CAT TV Kita menuju informasi selanjutnya Pemirsa Tim Opsnal Polsek Narmada berhasil membekuk 4 pelaku pencurian kendaraan bermotor Para pelaku ini diamankan di tempat yang berbeda berdasarkan hasil pengembangan penyelidikan dari pelapor Dari tangan pelaku, polisi menyita sejumlah barang bukti yakni 3 unit sepeda motor dan senjata tajam berupa parang Yang diduga sebagai alat untuk melakukan aksi kejahatan Inilah barang bukti berupa 3 unit sepeda motor yang diamankan Tim Opsnal Polsek Narmada Dari 4 orang pelaku curanmor Yang berlokasi di Desa Pakuan, Kecamatan Narmada, Kabupaten Lompok Barat Para pelaku berinisial R alias Kelet, A alias Olong, I alias Ogel dan berinisial S ini berhasil diamankan setelah pihak kepolisian melakukan penyelidikan dari hasil laporan korban Kepolsek Narmada, Kompol Gusti Bagia mengungkapkan Dari catatan pihaknya para pelaku ini merupakan pemain baru Namun beberapa laporan dari masyarakat para pelaku sudah sering dicurikai Dia melihat sepeda motor korban ini terparkir di samping rumahnya Nah itu sudah diambil oleh pelaku Tapi sempat dilihat oleh pemiliknya Atas perbuatannya para pelaku diancam dengan pasal 363 KUHP tentang aksi pencurian Dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara Dari Lompok Barat, Nusa Tenggara Barat, Hartono, Ket TV Empat orang pemuda spesialis curan mor yang biasa beraksi di wilayah Kabupaten Lompok Utara Berhasil diringkut Satuan Reskrim Polres Lompok Utara Dari tangan tersangka polisi berhasil mengamankan lima unit kendaraan barang bukti hasil kejahatan pelaku Satuan Reskrim Kriminal Polres Lompok Utara berhasil mengamankan lima unit kendaraan roda dua Dari empat pemuda komplotan curan mor yang sering melakukan aksi di wilayah Kabupaten Lompok Utara Keempat pelaku ditangkap di tempat yang berbeda KW, 23 tahun merupakan otak dari sindikat curan mor ini Berhasil ditangkap pertama kali di desa Santong, kecamatan Kayangan Lompok Utara pada Jumat lalu Dari tertangkapnya KW, polisi kemudian melakukan pengembangan Sehingga berhasil mengamankan FL 20 tahun, pemuda asal Santong yang diduga sebagai penadah Selang beberapa hari, polisi kemudian berhasil menangkap dua pelaku DN 16 tahun dan PH 23 tahun di Santong pada selasa 23 Januari lalu Kempat pelaku ini merupakan pendatang yang tinggal di Santong Dan sering melakukan aksi curan mor di wilayah Lompok Utara Kempat pelaku melakukan aksi di Dusun Karangbedil, Terminal Tanjung, Desa Sokong Dari tangan keempat pelaku, polisi berhasil mengamankan lima unit motor Jenis Kupi, Vega, Vario, Miu, dan Bit Para pelaku rata-rata mencuri motor yang sedang diparkir Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku yakni KW dan PH Akan dijerat dengan pasal 363 KUHP ayat 1 dengan hukuman 7 tahun penjara Sementara FL sebagai penadah dikenakan pasal 480 dengan ancaman 5 tahun penjara Dan untuk DN 16 tahun yang masih di bawah umur Diserahkan ke Yayasan Paramita di Mataram untuk dibina Jadi PH yang sebelumnya pelaku tersangka sebetulnya ditangkap oleh pasal Tanjung Inisial KW Jadi PH dan KW ini adalah bagi komentik misalnya penjuri ya Pengambil kemampuan, ekskusi, mengeskusi, mencapai TKP di wilayah Tanjung Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Parat, Aris Munandar, KET TV Masih dari Kabupaten Lombok Utara 6 perusahaan dari Negeri Gingseng, Korea Selatan Akan melakukan MOU dengan pemerintah Kabupaten Lombok Utara Ya, hal ini disampaikan Wakil Bupati Lombok Utara, Syari Pudin Saat kompresi pers sepulang lawatannya dari Korea Selatan 6 perusahaan dari Negeri Gingseng, Korea Bakal berkunjung ke Lombok Utara guna melakukan MOU terkait pengembangan biosolar Hal ini disampaikan Wakil Bupati Lombok Utara, Syari Pudin Saat menggelar konferensi pers sepulang lawatannya dari Korea Selatan Ditemani Kepala Bagian Administrasi Pengendalian Pembangunan Lalu Majemuk, Wakil Bupati Lombok Utara Melakukan lawatan berdasarkan undangan dari Asosiasi Perusahaan Korea Selatan Lawatan yang dilakukan dari tanggal 15 hingga 19 Januari 2018 tersebut Bertujuan untuk membuka ruang kerjasama investor Korea Untuk bisa berinvestasi di Lombok Utara Ini sebagai tindak lanjut yang insya Allah pada bulan Februari ini Mereka akan datang berkunjung ke Lombok Utara Dari potensi-potensi yang sudah kita sampaikan melalui presentasi Rupanya mereka sangat tertarik ingin mengembangkan usahanya Atau berinvestasi di Lombok Utara Dalam kunjungannya Pemda Lombok Utara sendiri sudah melakukan MOU Dengan beberapa perusahaan besar Korea Selatan Yang bergerak pada pengembangan biosolar Selain itu, Syaripudin dan Lalu Majemuk juga mengunjungi Enam pabrik perusahaan di Korea Selatan Pabrik LED Hanla, Oseantec, dan pabrik Donghea Mesin Kemudian dilanjutkan melakukan kunjungan ke pabrik LED KSB Pabrik lampu terbesar di Korea Selatan Lalu Majemuk dalam paparannya di hadapan unsur pemerintah Korea Selatan Dan juga menyampaikan keindahan pesona alam Tiga Gili dan Geopak Rinjani Serta banyaknya air terjun eksotik untuk menunjang destinasi wisata yang ada Sehingga membutuhkan partisipasi serta kerjasama dari perusahaan yang ada di Korea Selatan Dari Lompok Utara, Nusa Tenggara Parat, Aris Munandar, KET TV Informasi tadi menuntup jumpa kita dalam GAT News episode kali ini Pemirsa Jangan lupa untuk terus perbarui informasi teraktual dan terinspiratif Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa juga untuk kunjungi kanal streaming kami di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel di media sosial Facebook dan juga Youtube Mewakili seluruh krim bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Wassalamualaikum Wr. Wb Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton